Jadi pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Sehat semuanya, semangat. Dalam perguluan kita yang keempat, rekan-rekan. Jadi yang keempat ini saya sudah siapkan sejumlah materi sebenarnya. Tapi memang yang paling penting nanti prakteknya. Materi ini bisa rekan-rekan pelajari. Untuk praktek tentunya tadi diharapkan sampai dengan UTS rekan-rekan sudah bisa mengumpulkan proposal. Ini kira-kira bisa enggak ya? Jadi rekan-rekan harus mulai dari sekarang. Memang ini sedikit memaksa, tapi dari usaha yang sedikit memaksa ini nanti akan mengimbulkan dampak lebih tenang, lebih siap ketika nanti memang menyiapkan materi. Siap untuk tugas akhir ya rekan-rekan ya. Jadi materi yang ingin saya sampaikan terkait dengan konsep ya. Konsep hukumnya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sistematika, tahapan penelitian hukum. Bagaimana merumuskan masalah. Itu yang sangat penting sekali. Dan kemarin mungkin sudah sering saya ulang-ulang. Ternyata memang untuk masalah hukum itu tidak lain dan tidak bukan adalah masalah norma. Jadi senantiasa kita berada di fokus tentang normanya. Dr. Irma dan Adnan. Ciptakan kreasi Anda dengan kreatif. Wah ini luar biasa. Kita bisa gabung sama Dr. Irma. Oke. Nah saya mau share. Jadi. Screen aja deh. Tapi kalau screen nanti ya. Ntar konekannya. Oke. Kelihatan ya. Kita kemarin harusnya sudah jelas tentang bentuk rumusan masalah. Kalau rekan-rekan belum jelas bisa ditonton lagi YouTube saya. Jadi intinya apa rumusan masalah itu? Tentunya rumusan yang bersifat normatif. Apakah di situ ada kemarin kita katakan apa gap? Gap atau kesenjangan. Kesenjangan apa? Kesenjangan antara Das Sein dan Das Solen. Kemudian apakah di situ ada ketentangan hukum. Bahkan ada kekosongan hukum. Nah itulah yang senantiasa harus rekan-rekan gali dari bidang rekan-rekan ketika ingin membuat tulisan hukum. ingin membuat penelitian hukum. Nah kita melangkah ke tahapan berikutnya yang lebih maju. Yaitu terkait dengan merumuskan kerangka konsep. Nah ini yang paling penting. Mungkin saya akan flashback lagi ke ingatan kita tentang pelajaran ilmu hukum. Tentang ilmu hukum. Apa itu ilmu hukum? Sehingga kita bisa merumuskan konsep penelitian dari kacamata hukum. Sebentar saya mau install ini. Pen tablet saya. Oke. Kemudian nanti kalau sempat gitu ya. Mungkin saya juga mau memberikan contoh tentang bagaimana melakukan literatur review dengan software. Tapi sebenarnya secara manual pun bisa. Tapi kan sekarang sudah ada software aplikasi yang bisa membantu. Yang saya dulu gunakan ketika saya membuat tesis itu saya menggunakan Atlas ya. Atlas TI. Atlas TI. Karena kan bisa download, cari di berbagai sumber installernya. Kemudian juga bisa mempelajari fitur-fiturnya dari YouTube. Saya juga belajar sendiri. Kemudian ada juga software yang lazim digunakan. Yang lazim digunakan. Mungkin seperti itu. Nanti mungkin kalau sempat saya akan sampaikan ya. Jadi apa? Kita masuk ke langkah berikutnya ya. Pak Rahmat ya. Semangat ya Pak Rahmat. apa itu? Merumuskan konsep. Merumuskan konsep. Sedikit saja ini tentang merumuskan konsep. Nanti kita akan masuk ke apa itu ilmu hukum dan apa itu metode penelitian hukum. Agar kita semakin jelas. Nanti kalau belum jelas ditonton lagi. Nanti akan saya upload di YouTube. Kemudian kita juga harus bisa merumuskan teori. Nah ini yang sangat penting. Karena kehususan dari ilmu hukum tentunya tidak lain adalah berangkat dari penggunaan teori-teori hukum. Jangan sampai penulisan hukum tesis ataupun disertasi menggunakan bukan teori hukum. teori ekonomi yang di luar teori terhukum. Biasanya ilmu ekonomi tentang efektivitas untung rugi. Sebenarnya bisa. Tapi itu hanya untuk mendukung. Hanya untuk mendukung kembali yang menjadi pokok inti dari sebuah penulisan hukum tidak lain adalah sisi normatifnya. Nanti kita akan eksplor lagi ya. Kemudian baru sesudah kita menentukan teori. Kalau kemarin saya sampaikan minimal satu atau dua teori yang bisa menaktirkan rekan jadikan sebagai istilahnya pisau analisis pisau analisa. Pisau analisa ini artinya ketika kita membedah suatu norma dalam bentuk pasal-pasal kemudian melakukan argumentasi hukum di situ dalam bentuk penafsiran hukum baik penafsiran sistematis penafsiran dramatikal penafsiran sosiologis penafsiran historis kan rekan tadi apa gunakan teori-teori teori-teori hukum dari mana kita mendapatkannya tentunya dari buku-buku teori hukum kemarin saya sudah sampaikan contohnya buku yang ditulis oleh siapa kemarin saya lupa bawa penelit tentang penerapan teori hukum dalam disertasi kemudian baru kita merumuskan metode penelitian yang nanti juga akan kita bahas di pertemuan berikutnya mengumpulkan data data ini harus diingat bahwa penelitian hukum yang dimaksud dengan data tidak lain adalah bahan hukum berbeda dengan penelitian non-hukum jadi yang dimaksud dengan data ini adalah bahan hukum ini harus harus diingat apa yang dimaksud dengan data tidak lain adalah bahan hukum bahan hukum ini ada tiga yang bersifat primer sekunder dan yang bersifat yang primer ini adalah hukum positif hukum positif yaitu peraturan undang-undangan termasuk juga ada yang mengatakan jurisprudensi jadi jurisprudensi ini masuk ke dalam hukum positif itu putusan-putusan makam agung tentunya yang sudah berkuatan hukum tetap dan dimasukkan ke dalam daftar jurisprudensi jadi rekan-rekan harus lihat di direktori putusan makam agung tinggal di-brow saja, disitu ada tombol jurisprudensi biasa tiap tahun makam agung mengeluarkan jurisprudensi tapi memang tidak semua bidang ada jurisprudensinya seperti di bidang pajak saya fokus di hukum pajak kalau tidak salah tahun 2018 ada jurisprudensi ini rekan-rekan bisa lihat disitu yang menjadi jurisprudensi makam agung jadi jurisprudensi juga masuk ke hukum positif rekan-rekan ini yang terutama yang dari non-hukum Mbak Roro Mbak Bu Dokter jadi definisi hukum positif itu tidak sebata-mata peraturan perundangan masuk juga di dalamnya jurisprudensi sebagai sumber hukum formal ya bahkan sumber hukum formal ya sumber hukum formal itu maksudnya sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat tapi memang jurisprudensi terbatas pada norma-norma yang belum jelas ketika ada norma yang belum jelas seperti misalnya ada karena kan hukum itu senantiasa tertinggal oleh dinamika oleh dinamika perkembangan masyarakat kita ingat misalnya listrik itu di awal-awal abad 19 listrik ketika baru ditemukan orang masih bingung listrik ini masuk barang atau bukan karena dia tidak berwujud tapi berasa kalau dipegang nyetrum pada awal-awal mula terjadi pencurian listrik itu masih belum ter jerat oleh hukum pidana KUHP sehingga tapi memang di awal abad 19 pada waktu penemuan listrik sehingga pada saat itu yang digunakan adalah jurisprudensi dalam bentuk putusan Mahkamah Agung Mahkamah Agung Belanda waktu itu menggunakan jurisprudensi digunakan jurisprudensi artinya listrik pun masuk dalam barang pada saat itu kalau sekarang memang sudah jelas sekali ada barang tidak berwujud yang kita kenal juga Bu Irma sangat familiar hak atas kekayaan HKI sekarang bukan HKI itu juga masuk dalam barang termasuk di biaya cukai juga barang tidak berwujud itu sekarang kena biaya masuk sebetulan saya dari biaya cukai jadi walaupun biaya masuknya 0 tapi nanti kena PPN PPN-nya 11% tahun depan katanya mau naik lagi 12% karena kita sudah ada di undang-undang harmonisasi dan peraturan perpajakan jadi software itu masuk barang barang digital kemudian jadi kembali sumber hukum itu tadi sekunder primer sekunder dan tersier sekunder sekunder ini apa sekunder ini yang kita pelajari di mata kuliah yaitu buku-buku buku-buku doktrin-doktrin untuk membantu menjelaskan hukum positif pendapat-pendapat publikasi-publikasi ilmiah jurnal-jurnal itu masuk ke sekunder jadi ini publikasi publikasi nanti kita akan masuk sebenarnya kita belum masuk ke sini di pertemuan berikutnya saya melebar kemudian yang terakhir tersier tapi gak apa-apa biar tambah ingat ini sering ditanya juga nanti pas ujian tesis jangan sampai bagi seter hukum gak tahu bahan hukum primer bahan hukum sekunder bahan hukum tersier minimal tahu ini dan mantap menjelaskan wah hukum primer hukum positif pak dosen prof hukum sekunder bahan hukum sekunder publikasi ilmiah pendapat-pendapat doktrin-doktrin buku-buku tersier ini dokumen-dokumen hukum seperti putusan yang biasanya ini menjadi andalan andalan para mahasiswa analisis putusan mungkin dari 100 tesis yang saya lihat 90% analisis putusan tapi gak apa-apa memang ada beberapa kampus yang tidak mengizinkan lagi analisis putusan karena dianggapnya padahal kalau saya sangat menyarankan sebenarnya karena inti dari penerapan hukum kalau kita mau benar-benar mendalami yaitu dari putusan kalau kita hanya baca pasalnya kita hanya baca buku-buku tidak melihat praktek langsung di pengadilan perdebatan para pihak pengacaranya kemudian pihak lawan misalnya kalau di pidana jaksa tentang sebuah kasus kita akan benar-benar dari putusan itulah sebuah mutiara pengetahuan yang luar biasa Pak Ginting apalagi kalau putusannya itu lengkap mulai dari gugatan kalau di kasus perdata gugatan jawaban replik duplik semua dihimpun di situ dalam putusan biasanya yang lengkap itu putusan tingkat pertama putusan di PN makanya kalau mau studi kasus harus lengkap putusan di PN di download putusan di pengadilan tingginya diambil di download juga sampai di putusan kasasi karena biasanya yang lengkap itu pembuktiannya jawab-menjawabnya ada di PN kalau di tingkat PT pengadilan tinggi putusan banding itu biasanya ringkas hanya membahas tentang penerapan hukumnya saja oleh hakim nanti kalau yang pembuktian lebih rincinya biasanya di putusan tingkat pertama jadi putusan ini pun sangat penting memberikan gambaran utuh baik dari sisi normatif maupun sisi empiris sisi empirisnya di dalam hukum ini putusan putusan atau praktek praktek di dalam penegakan hukum misalnya bagaimana tentang penerapan sanksi atas ini jadi pertanyaan normatif penerapan pengenaan bagaimana misalnya kalau di kupidana bagaimana pengenaan sanksi atas orang yang menimbun menimbun di hari raya bulan puasa ini banyak kadang-kadang pengusaha yang menimbun bahan pokok yang menimbun bahan pokok itu sebuah pertanyaan pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan rumusan masalah juga bagaimana sanksinya maka disitu kita dapati dari norma-norma pasal kita harus cari tentang sanksi atas atau tanggung jawab hukum akibat hukum atas orang yang menimbun bahan pokok kebutuhan pokok sehingga mengakibatkan kelangkaan dan harga yang meningkat dari mana kita mencarinya tentunya dari studi literatur sekarang sudah sangat mudah sekali beda dengan zaman kita mungkin Pak Ginting harus ke pustakaan buka-buka buku sekarang cukup dari Google Scholar kemarin saya sudah saya contohkan masuk saja ke Google Scholar tinggal di search itu sanksi pidana menimbun bahan pokok keluar ratusan artikel bisa masuk ke Mendeley Mendeley ini apalagi nanti saya kasih tahu Mendeley ini penting sekali bahkan di Iblambum disyaratkan rekan-rekan menguasai software Mendeley karena bisa belajar mandiri dari Youtube sekarang Youtube sudah ada semua sumbernya nanti saya juga mungkin akan contohkan jadi intinya sudah paham untuk meneliti tentang bagaimana menimbun sanksi atas menimbun barang pertama mencari dari studi literatur dari artikel-artikel buku-buku tentunya buku-buku tertulis juga jangan dilupakan karena tidak semua buku sudah di share seperti bukunya kita ini bukunya Prof. Suteki ini kan belum ada di internet makanya kita harus beli kita harus baca harus buka harus buka dan juga harus mencatat tentunya kemudian baru untuk melihat aspek penerapan hukumnya yaitu untuk menjawab pertanyaan kedua ini yang lazim dilakukan rekan-rekan di Iblam rekan-rekan juga tentunya bisa mencontohnya yaitu bagaimana penerapan hukumnya penerapan sanksi oleh hakim dalam putusan cari putusan yang tidak sederhana mencari putusan pun jangan sembarangan jadi kita harus ambil beberapa putusan cari yang kira-kira menimbulkan sebuah ketertarikan dari putusan itu misalnya putusan itu terdapat pertentangan pendapat dari para hakim ada di senting atau jangan hanya satu putusan dua putusan itu juga sangat atau putusan yang menganulir seperti Pak Ginting kemarin putusan yang saling menganulir putusan tingkat banding menganulir putusan tingkat pertama putusan kasasi menganulir putusan kedua bahkan sampai KPK mungkin itu menarik kita lihat bagaimana terjadinya pertentangan pendapat para hakim yang lebih menariknya sebenarnya jangan hanya masalah pembuktian terkadang kan Pak Ginting perbedaan pendapat pada tingkatan hakim itu hanya permasalahan penilaian pembuktian kalau ini memang agak sulit untuk mencari aspek normatifnya Pak Ginting cari putusan yang terdapat perbedaan pendapat kaitannya dengan normanya seperti masalah penimbunan ini kebetulan saya pernah bikin mahasiswa dia menilai ada perbedaan pendapat antara jaksa dengan hakim jaksa dengan hakim berbeda pendapat artinya hakim tidak menggunakan tuntutan atau dakwaan jaksa ini bisa jadi hakim menggunakan undang-undang yang lebih berat yaitu undang-undang pangan untuk menjerat terdakwa yang melakukan penimbunan sebaliknya jaksa menggunakan undang-undang kalau tidak salah bukan undang-undang pangan ada lagi undang-undang perdagangan undang-undang perdagangan trade law undang-undang perdagangan yang hukumannya lebih rendah padahal asas hukumnya kita juga disini menggunakan penafsiran ini ya contohnya cara melakukan pendidikan hukum saya juga kita juga menggunakan penafsiran penafsiran dalam bentuk apa dalam bentuk penggunaan asas-asas hukum yaitu misalnya asas lex spesialis derogat legi generalis itu yang asas yang paling banyak digunakan untuk menjawab permasalahan pertentangan dua undang-undang atau dua sumber hukum seperti pertentangan undang-undang perdagangan trade law dengan undang-undang pangan ternyata sama-sama mengatur sanksi tentang orang yang melakukan penimbunan dan di undang-undang perdagangan sanksinya kalau tidak salah hanya 5 tahun tapi kalau di undang-undang pangan lebih berat sanksinya sampai dengan 7 tahun penjara dan dendanya juga lebih besar kalau tidak salah sampai miliaran lebih ternyata hakim cenderung menggunakan hukuman yang lebih berat untuk orang yang menimbun pangan di saat kondisi ke kelangkaan waktu itu kasus minyak goreng karena kan bisa jadikan itu sebagai tulisan dengan konteks masing-masing kalau itu pidana mungkin Bu Irma nanti tentang haki dengan konteks yang sama artinya oh disini ada perbedaan pendapat oh disini ada ketidakjelasan hukum oh disini ada kekosongan hukum bahkan Mbak Roro juga atau yang lain juga kira-kira sudah mulai bisa merumuskan masalah ini waktunya cepat ini sudah pertemuan keempat mengelekti dan sudah harus bikin proposal nanti akan-akan lihat juga di buku panduan kemarin sudah saya share ke Mas Irham nanti saya share lagi takutnya kehapus kalau di Whatsapp itu memang sudah ada yang kehapus otomatis oke rekan-rekan sebuah saya kira itu konsep jadi konsep ini penting karena dia nanti akan masuk di bab satu dan juga akan masuk di proposal konsep inilah yang akan nanti sangat berperan untuk mengembangkan tulisan selanjutnya yaitu apa pengertian konsep yang pertama kegunaannya dulu membatasi makna jadi harus kegunaannya untuk membatasi makna agar tidak ambigu ini maksudnya seperti itu kemudian apalagi menelurusi menelusuri dan merumuskan konsep yang relevan bagaimana nanti kita lihat jadi pengertian konsep dulu apa yang mau diteliti harus jelas rumusannya jadi tunjuan konsep ini untuk tadi menjelaskan jadi yang nanti akan masuk di kerangka konsep tentunya penjelasan-penjelasan yang bersifat definisi rangkaian definisi jadi konsep adalah istilah yang dipergunakan untuk memaknai suatu pengertian atau objek penelitian yang diperlukan untuk memberikan batasan pengertian intinya seperti itu kemudian konsep merupakan perwujudan aspek ontologi jadi aspek definisi ataupun pengetahuan pengetahuan dari penelitian teoritis hal-hal yang bersifat teoritis hal-hal yang bersifat konseptual hal-hal yang bersifat deskriptif yang masuk ke dalam kerangka konsep kemudian konsep menjelaskan pengertian-pengertian yang mendasar dalam suatu disiplin ilmu jadi ini nanti akan masuk di bab dua sebenarnya ini dicatat jadi konsep-konsep definisi-definisi kajian-kajian yang bersifat gambaran 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 umum deskripsi masuk di bab dua menjelaskan apa pengertian-pengertian yang mendasar seperti nanti misalnya mau menjelaskan tentang Pak Firman tentang agendom dijelaskan nanti di kerangka konsep atau di bab dua tinjauan teoritis misalnya konsep tentang apa tentang hukum agraria konsep tentang keberlakuan agendom perfounding dimulai dulu dengan bidang hukumnya dijelaskan sehingga ini masuk ke dalam bidang hukum agraria apa itu hukum agraria memang nanti bisa jadi panjang karena kita terbatas di jumlah halaman tidak seperti dulu tidak ada batas maksimalnya sehingga tesis bisa panjang sekali seperti tesis saya sampai 200 halaman sekarang tesis hanya dibatasi bahkan belum dibatasi 85 halaman jadi memang diambil kata-kata kuncinya saja jangan satu buku dipindahkan plek ke tesis tentunya tebal tapi tidak bermakna saya kira itu kita akan lihat contoh-contohnya contoh-contoh konsep misalnya dalam ilmu hukum kita jelaskan nanti di bab 2 tentang pengertian perbuatan melawan hukum ini kalau tesisnya tentang PMH perbuatan melawan hukum baik bidang perdata maupun di bidang pidana kita harus jelaskan ada 2 konsep yang berbeda dari perbuatan melawan hukum melawan hukum pidana bereda dengan melawan hukum secara perdata makanya di dalam perdata itu sebenarnya tidak ada kata-kata melanggar hukum Pak Ginting yang ada adalah melawan hukum kalau orang hukum bisa membedakan itu harusnya melanggar hukum dengan melawan hukum dalam konsep perdata melawan hukum isilahnya perbuatan melawan hukum 1365 beda dengan pidana ini mungkin karena nanti bisa belajar lagi yang bukan dari sajana hukum nanti akan dapat pengantar ilmu hukum tolong dikorek yang mengajarnya nanti tentang konsep perbuatan melawan hukum ini paling penting sebenarnya dalam kita belajar hukum itu tahu mana yang perbuatan melawan hukum dan perbuatan melanggar hukum kalau melanggar hukum ini konsep yang lebih ke bidang hukum pidana pelanggaran makanya bidang di pidana itu kan pelanggaran pelanggaran dan kejahatan sebenarnya pelanggaran dan kejahatan jadi karena kan biasakan terutama yang bukan dari background hukum yaitu untuk mengbedakan antara perbuatan melawan hukum dan perbuatan melanggar hukum yang lazim digunakan untuk delik-delik perdata adalah perbuatan melawan hukum karena konsepnya lebih luas kalau melawan hukum itu lebih luas tidak hanya hukum yang bersifat material hukum positif tapi termasuk juga hukum-hukum yang bersifat tidak tertulis seperti hukum kebiasaan hukum 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 adat hukum adat juga masuk hukum adat itu artinya kebiasaan kemudian sepan santun asusila itu masuk ke dalam perbuatan melawan hukum dan apabila itu menimbulkan perugian pada satu pihak maka dia harus bertanggung jawab dalam bentuk pertanggung jawaban perdata bisa juga pertanggung jawaban pidana atau pertanggung jawaban pidana memang harus jelas rumusannya ada di dalam hukum pidana atau yang kita kenal dengan asas legalitas nulum deliktum nula puna sine pravia ponale pasal 1 KWP asas legalitas hukum pidana tidak boleh seorang itu dipidana nulum deliktum tidak ada perbuatan nulum itu tidak ada delik perbuatan pidana nulum deliktum nula puna tidak boleh juga ada penghukuman pemidanaan sine pravia lege ponale sebelum ada peraturan undang-undang yang berlaku sebelum jadi itu menganut asas legalitas dan asas non-retroaktif asas non-retroaktif itu apa tidak boleh berlaku surut kebuatannya sekarang baru dibikin undang-undangnya kemudian dia dijerat oleh undang-undang yang berlaku kemudian tidak boleh melanggar hak asasi manusia ada di undang-undang dasar nah itu dikaitkan juga dengan undang-undang dasar begitu kita cara membuat hukum cara membuat tulisan hukum kaitkan selalu dengan undang-undang dasar itu yang paling mantap kaitkan selalu dengan undang-undang dasar hak asasi manusia undang-undang dasar isinya hak asasi manusia kaitkan itu ada berapa hak asasi manusia di pasal 28 undang-undang dasar kaitkan ke situ perlindungan konsumen misalnya atau haki juga perlindungan atas properti. Itu juga hak asasi manusia. Kaitkan ke situ. Kaitkan juga ke Pancasila. Itu lebih hebat lagi. Kaitkan juga ke Pancasila. Disertasi saya disuruh seperti itu. Coba ya. Nanti saya kasih contoh disertasi saya. Bab 2 itu saya kaitkan dengan Pancasila. Saya menulis tentang hukum pajak. Saya kaitkan dengan Pancasila-sila kelima, keadilan sosial. Memang butuh perenungan. Kadang-kadang kita sampai agak turun berat-berat badan sedikit waktu itu. Tapi habis selesai gemuk lagi biasanya. Oke. Sekan-rekan. Jadi perbuatan melawan hukum, subjek hukum, benda. Misalnya kita membahas tentang haki. Apakah dia benda? Apakah dia persun? Apakah dia rekh persun? Ini harus jelas. Hipotek. Misalnya Pak Ginting tentang hak atas tanah, ya? Hipotek, ya? Menarik, tentunya menarik. Kita jelaskan dengan baik sebenarnya. Sebisa mungkin dengan bahasa kita, sehingga kita pun bisa menjelaskannya lagi ketika presentasi. Kemudian asas-asas. Asas inquisitor, ya? Inquisitor ini dalam proses pidana, ya? Pidana. Kalau tidak salah, inquisitor ini takwaan, ya? Takwaan, ya? Ini kadang-kadang bisa carilah, ya? Aquis, aku, satoy, saya lupa apa, nih? Malah prohibita. Nah, ini yang kemarin disampaikan Prof. Mahfud, ya? Malah prohibita. Jadi ada dua jenis hukum, ya? Malah prohibita dan malah apa? Malah prohibita, ya? Di hukum yang mengikat, ya? Dan ada hukum yang hanya bersifat bukan tidak mengikat, ya? Bersifat anjuran, ya? Atau bersifat pilihan, ya? Malah prohibita, satu lagi lupa. Kan-kan bisa searching, lah. Jadi bicara hukum juga luas, ternyata. Ternyata hukum itu, kalau kita pelajari lebih dalam, tidak hanya hal-hal yang bersifat memaksa, ya? Walaupun kalau kita lihat di definisi hukum yang banyak didefinisikan oleh para pakar-pakar, dia bersifat memaksa menimbulkan sanksi. Tapi ada hukum-hukum tertentu yang bersifat soft flow, ya? Saya katakan soft flow. Soft flow itu sepertinya produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang dia sebenarnya lembaga resmi, tapi lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melakukan punishment, ya? Seperti konvensi-konvensi internasional yang dikeluarkan oleh banyak lembaga internasional, ya? Seperti PBB, ya? Atau kalau di bidang pajak OECD, ya? Kalau di bidang perdagangan WTO, ya? Banyak publikasi-publikasi, ya? Publikasi itu maksudnya produk-produk hukum, ya? Yang itu sifatnya saya katakan soft flow. Jadi hukum yang soft, ya? Yang soft. Tidak langsung bisa diimplementasikan, tidak bisa langsung ditegakkan, tidak bisa langsung menjadi hukum positif yang mengikat setiap orang, ya? Tapi dia bersifat sumber hukum, ya? Sumber hukum, ya? Ya, kan? Seperti jurisprudensi, ya? Seperti jurisprudensi, jurisprudensi, dia juga hukum, tapi dia tidak bisa langsung di-enforce, gitu ya? Tidak bisa langsung di-enforce. Beda dengan hukum positif, ya? Dia bisa langsung di-enforce, dia bisa langsung ditegakkan ya, sanksinya ketika melakukan pelanggaran. Seperti itu, ya, rekan-rekan. Jadi, begitu luasnya hukum, ya? Malah per se, apalagi saya lupa, ya? Kita akan bisa cari, lah. Yus sanguinis, ya? Yus sanguinis itu kalau kaitannya dengan permasalahan, apa? hukum keimigrasian, ya? Atau hukum apa? Keluarga negaraan, ya? Keluarga negaraan. Bagaimana seorang itu mendapatkan hak-hak keluarga negaraannya? Yus sanguinis, satu lagi, Yus apa ya? Yus soli, kalau tidak salah. Nebis in idem, nah ini ya. Jadi konsep-konsep hukum yang khas, ya? Karena kan bisa jadikan sebagai konsep penelitian, ya? Misalnya penerapan asas nebis in idem dalam sengketa apa, gitu ya? Sengketa apa? Misalnya sengketa pertanahan, gitu ya? Sengketa pertanahan, misalnya, ya? Bisa, ya? Karena nebis in idem ini menjadi alasan untuk menolak suatu gugatan atau untuk membantah, ya? Membantah suatu gugatan, ya? Karena gugatannya sudah pernah dikajukan sebelumnya, ya? Legal standing, konsep legal standing ini juga penting sekali, menarik sekali. Misalnya legal standing ini kaitannya dengan hak keunangan para pihak untuk mewakili gitu ya, suatu entitas, ya? Atau legal standing-nya, legal standing juga kaitannya dengan ya? Kalau di hukum pajak misalnya, ya? Legal standing ini selain hak dan kewenangan untuk mewakili badan hukum, ya? Yaitu legal standing-nya ada pada pengurus. Ternyata legal standing juga nanti kaitannya dengan kewajiban, ya? Kewajiban untuk memenuhi hutang pajak kalau di hukum pajak, karena saya memang konsen di hukum pajak. Ini juga penting, ya? Ini menjadi perdebatan, misalnya apakah seorang komisaris perusahaan memiliki legal standing untuk menanggung hutang pajak? Kenapa pertanyaan itu muncul? Ternyata ada satu putusan di pengadilan negeri, banyak, karena kan bisa searching juga di Google, komisaris kok dijerat hukum pajak, dijerat hutang pajak. Padahal perusahaannya itu sudah pilot. Ini lebih luas lagi kalau hukum pajak kalau mau dipeliti, perusahaan sudah pilot, kok komisarisnya di blokir rekeningnya, kok komisarisnya di sita aset-asetnya, kok komisarisnya di gizling bahkan, gizling itu apa? Gizling itu di Sandra, ya? Saya banyak cerita hukum pajak, ya? Karena saya mengajar hukum pajak di S1. Nah, ini menjadi pertanyaan hukum, ya? Sejauh mana? Bagaimana norma, bagaimana ketentuan perpajakan, misalnya hukum pajak tentang tanggung jawab komisaris atas hutang pajak. Itu menarik, kan? Seperti itu. Kira-kira nanti rekan-rekan coba kaitkan ke situ, ya? Kalau Pak Ginting tadi sudah jelas ya penelitiannya, ya? Pak Hartono ini apa, Pak Hartono? Saya lupa. Kemarin apa Pak Hartono penelitiannya? Rencananya apa? Hukum apa? Saya rencana ke agraria, Pak. Agraria juga? Agraria. Atau satu lagi uji undang-undang, Pak. Contohnya undang-undang UMKM dikaitkan dengan kenaikan BBM dan lain-lain. luar biasa. Kalau pengujian undang-undang itu domain-nya nanti ilmu peraturan perundang-undangan. Harmonisasi hukum, pasti. Teorinya itu ya, Pak Hartono. Undang-undang UMKM undang-undang 20 tahun 2002 itu, Pak. Yang nanti saya uji di situ mungkin ada pasal 33 terus ada teori kepastian hukum dalamnya juga ya. Di uji dengan apakah kenaikan BBM ini mengganggu dari asas terutama pasal 33 ayat 1 yang akan saya bongkar, Pak. Bahwa di situ ada istilahnya pemerintah itu seharusnya berhak melindungi seperti itu, Pak. Nah, tapi di undang-undang UMKM itu walaupun yang sudah masuk di omnibus law itu seharusnya melindungi karena apapun yang terjadi 50% UMKM itu merupakan backbone dari perekonomian gitu, Pak. Nah, tapi ini tidak 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 dilindungi gitu, seperti itu. Mungkin kalau itu yang tercepat, Pak. Selain agraria, Pak. Terima kasih, Pak. Mantap. Saya kira itu juga bisa pertentangan antara undang-undang menjadi tema pilihan penelitian kita karena bisa gunakan itu seperti Pak. Kalau agraria, Pak, saya masuk ke konflik tenorial ya, Pak. Bisa mungkin, Pak. konflik yang istilahnya kepentingan dari konflik-konflik tanah. Seperti misalnya di IKN ini ya. IKN pertama itu kemarin. Ada penduduk atau petani yang kemudian di saya sih tidak tahu persis cuma nampak seperti viral juga di media masa. Tapi bagaimana situasinya saya tidak mendalam itu bisa juga ya. Bagaimana pinjauan hukumnya misalnya ketika negara membutuhkan lahan Pak Artono membutuhkan lahan untuk pembangunan misalnya pembangunan IKN atau pembangunan sarana dan prasarana. Di satu sisi di situ ada hak-hak masyarakat yang menempati lahan tersebut. Bagaimana konsep-konsepnya seperti apa? Kemudian dicari putusannya atau dicari kasusnya. Itu juga menarik ya Pak Ginting juga. Atau tekan-tekan yang lain. Paling menarik terkait dengan hak ulayat masyarakat. Hak hukum adat nanti disandingkan dengan hukum agraria. Di hukum agraria juga sudah diatur Pak Ginting. Tapi bagaimana pelaksanaannya? Ini yang menjadi konsen penelitian hukum tidak hanya membahas normanya tapi yang paling berfaedah yang paling bermanfaat adalah pelaksanaannya dalam bentuk nanti putusan-putusan ataupun kasus-kasus terkait Pak Kartono Pak Ginting yang lain Pak Arya Reksa tentang apa kira-kira ketertarikan sudah harus mulai mungkin di persaingan usaha Pak atau investasi tapi Pak terkait dengan judulnya itu harus sesuai dengan konsentrasinya ya gak boleh lari kemana tata negara gitu oh gak masalah tata negara masih bisa tata negara kan masih lingkup hukum bisnis juga hukum bisnis luas sebenarnya ya mau tata negara pajak gitu ya saingan usaha berarti pengujian undang-undang oh gitu sengketa pilpres gak masuk ya justri gak masalah gak masalah bebas ya bebas itu kan nanti konsentrasi itu hanya ini aja perkuliahan saja tapi nanti untuk tugas akhirnya bisa karena aspek bisnisnya pun tetap harus ada lah kalau pilpres masih dalam rumah besar saya kira ya masih dalam rumah besar hukum-hukum penegaraan hukum bisnis artinya disitu nanti masuk anasir-anasir tentang kepentingan masyarakat gitu kan tentang kemanfaatan gitu ya Pak Pak Arya ya silahkan silahkan gak masalah karena memang kita terbatas terbatas di dua jurusan karena kalau kita buka jurusan HTN biasanya jarang itu peminatnya jadi kalau nanti Pak Arya mau menulis HTN juga tidak masalah aman nanti saya yang meng-ACC nanti seperti kemarin kan saya sampaikan juga itu menarik masalah elektoral resort masalah presidensial result tentunya kita gunakan metode yang metode perbandingan hukum kalau saya memandangnya seperti itu Pak Arya jadi untuk menjelaskan itu gunakan metode perbandingan hukum bagaimana praktek demokrasi di negara-negara yang sudah maju misalnya ada tidak IT elektoral resort presiden threshold mengapa di Indonesia harus 20% mengapa harus 4% untuk parlement threshold itu juga menarik pesengketa apil pres ini apa yang mau dilihat misalnya definisi TSM terstruktur TSM masif itu kan definisi yang belum jelas seperti apa mungkin dari kasus yang 2004 ini atau yang sebelumnya juga di 2009 2019 itu kan bisa kita gali ada tidak contohnya di luar negeri di Amerika atau di negara lain bagaimana konsep konteks sekretah pemilu menarik silahkan jadi tidak terbatas di konsentrasi saja boleh kemana mana boleh yang penting jangan pidana ini kan konsep hukum bisnis ya pidana pun sebenarnya masuk juga karena ada undang-undang bisnis yang ada pemidanaannya dan hampir semua hukum bisnis misalnya hukum perlindungan konsumen hukum termasuk hukum agraria juga Pak Ginting termasuk juga dokter hukum kekayaan intelektual hukum haki patent merk semuanya ada unsur pidana jadi memang tidak bisa lagi sekarang dibedakan apa itu pidana apa itu bisnis apa itu tata negara silahkan yang penting menguasai materinya saya kira itu keputusan dari saya nanti juga saya sampaikan ke rekan-rekan dosen yang penting rekan-rekan benar-benar kuasai seperti saya dulu hukum bisnis juga waktu di S3 hukum ekonomi namanya kalau di S3 penjurusan di Jayabaya bisa saya ambil hukum pajak padahal kan pajak itu hukum tetanegara sebenarnya tapi dia beririsan dengan hukum ekonomi ada irisannya juga bisa lah dicari irisannya saya kira itu Pak Hartono izin Pak boleh Pak masalah maksimal kalangan 85 itu kan tidak harus ditangguh 85 ya Pak ya 86 87 87 itu anjuran saja kalau misalkan kita kerjakan di bawah itu Pak oh di bawah enggak masalah tapi jangan 50 seperti itu 50 atau 60 ya bisa jangan terlalu tipis juga tesis ini bukan skripsi 70 70 70 70 baik baik 70 baik makasih sama-sama oke ya ini masalah yang paling penting apa dianjurkan menggunakan istilah yang dikenal secara universal untuk menjelaskan konsep saya kira itu kemudian apa tadi gunanya untuk gunanya untuk menyusun teori kerangka teori ini atau kerangka pemikiran adalah pendapat peneliti tentang masalah yang diteliti jadi pendapat pendapat atau hipotesis kemarin saya katakan hipotesis jadi kita sebenarnya harus punya dulu hipotesis praduga tentang kesimpulan awal sebelum kita menyelesaikan penelitian kita dan proses penelitian itu nanti untuk menguji hipotesis kita kemudian memberikan makna-makna yang khas kemarin saya sudah kasih contoh karena kan bisa tonton lagi di youtube sebelumnya saya contohkan dari disertasi saya seperti apa itu kerangka konsepnya jadi ketika saya melihat sebuah fenomena banyaknya kasus disitu langsung muncul ide konsep penelitian saya bahwa banyaknya kasus banyaknya sengketa itu adalah sebuah permasalahan hukum itu kita harus pastikan dulu itu permasalahan hukum apa itu permasalahan hukum kemarin adanya gap antara dasain dasainnya itu adalah praktek implementasinya data empiris kemudian disandingkan dengan dasolen dasolennya itu bisa hukum positif bisa hukum positif atau hukum secara luas menelusuri dan merumuskan konsep bagaimana menelusuri dan merumuskan konsep di sini konsep dapat ditudusi dengan bacaan ilmiah jadi tidak lain untuk menelusuri konsep kita melakukan studi pustaka jadi dari mana dari kuliah-kuliah pengantar buku pengantar ilmu hukum kalau bu dokter misalnya buku-buku tentang haki Pak Ginting kemarin sudah dapat prof siapa itu tentang agraria itu buku-bukunya beliau nanti akan menjadi rujukan kita tidak hanya satu pakar seperti yang saya sampaikan di contoh saya ketika saya disertasi menggunakan berbagai sumber konsep karena profesor saya dulu kebetulan menulis buku tentang hal yang relevan itu tentang teori hukum pembangunan kebetulan dosen bukan apa promotor saya menulis itu kita gunakan bukunya beliau itu akan membuat kebanggaan buat dosen ketika bukunya dijadikan rujukan gitu ya kemudian konsep juga dimaknai secara berbeda-beda tergantung pada disiplin ilmu kita harus ingat kembali ke konsep hukum kembali ke konsep hukum nanti kita akan lihat apa itu konsep hukum kemudian juga tentunya dalam peraturan perundang-undangan konsep bisa kita lihat di naskah akademiknya atau di bunyi-bunyi pasal-pasalnya penjelasannya muka dimahnya itu bisa menjadi bahan konsep perumusannya seperti apa jadi harus yang relevan diturunkan dari masalah penelitian konsep juga diartikan sebagai objek objek dari penelitian kita itu apa sih itulah konsep konsep tentang haki konsep tentang sengketa pemilu konsep tentang hukum kepemilikan kepemilikan tanah hukum agraria dalam hukum agraria nah ini jadi apa konkret dari konsep itu kesimpulan inilah istilah yang harus didefinisikan dan menjadi konstruksi teoritis ilmu pengetahuan kemudian menjadi dasar dalam ilmu pengetahuan sehari-hari bentuknya apa deskripsi leksikal artinya kamus definisi-definisi dalam kamus persuasif ada penjelasan-penjelasan yang memberikan persuasi persuasi artinya anjuran-anjuran norma-norma kemudian bersifat tipulatif kemudian teoritis dan ostensif hanya menunjuk pada benda oke saya kira ini nanti bisa tekan-tekan kembangkan jadi bagaimana membuat definisi ini ada apa namanya ada poin-poinnya logika yang diperlukan untuk memahami pendefinifian persepsi sehari-hari pemurnian kita naik dengan pemurnian kita naik ke konsep digabungkan dengan konsep-konsep lain jadi juga bisa menggambungkan dengan konsep-konsep lain seperti dalam disertasi saya kalau saya hanya membahas tentang hukum kepabeanan saja itu kurang kurang apa kurang lengkap maka saya juga menggunakan konsep dari hukum lain itu hukum pajak hukum pajak dan hukum perdagangan internasional misalnya karena juga bisa seperti itu cari konsep-konsep yang lain konsep-konsep lain yang memberikan informasi atau memberikan informasi yang disebut dengan proposisi atau pernyataan untuk membuat suatu definisi kemudian objek yang akan didefinisikan harus dimasukkan dalam kategori jadi harus dikategorikan dulu nah ini karena kan memang ini sangat apa namanya sangat teoritis tapi nanti kita akan lakukan secara praktek jadi apa sih objek penelitian hukum jadi ini ada lima minimal ada lima objek penelitian hukum yaitu subjek hukum subjek hukum itu ada macam-macam person kalau dalam hukum pajak itu istilahnya orang pribadi kalau dalam hukum perdata person badan hukum itu rech person pejabat-pejabat publik kelompok-kelompok pentingan kemudian peristiwa hukum apa itu yang bersifat sepihak jamak pihak serempak definisi-definisi ini harus muncul nanti di dalam konsep hukum kita di dalam bab 2 sehingga nanti di bab 3 bab 4 hal tersebut tidak menjadi pertanyaan lagi apa itu yang dimaksud dengan person apa itu yang dimaksud dengan badan hukum kita harus jelaskan itu hak dan kewajiban artinya normanya kemudian hubungan hukumnya seperti apa dijelaskan menjadi objek dari penelitian hukum kita rekan-rekan terakhir saya kira ini dalam penelitian objek-objek penelitian harus didefinisikan sebagai definisi konseptual definisi konseptual harus berjelas batas-batasnya jangan sampai terlalu melebar bahkan memasukkan unsur-unsur yang definisi-definisi yang bukan dalam ranah bidang ilmu hukum nah ini apa materi yang ingin saya sampaikan nah tadi seperti saya janjikan apa tadi misalnya tentang contoh rekan-rekan saya mau kasih lihat bagaimana sih cara melakukan literatur review sebentar ya saya mau mungkin satu lagi ini ada kita mau kembali dulu rekan-rekan ke definisi ilmu hukum ini penting sekali mau share lagi tentang apa sih sebenarnya ilmu hukum ini mungkin ini sebuah tinjauan sejarah lebih kepada aspek sejarah bagaimana sih perkembangan dan metode disiplin ilmu hukum jadi ini ada materi tambahan dari saya nah ini menjadi menarik ya ketika kita sudah berada di magister ternyata perjalanan ilmu hukum dan metode penelitiannya itu sudah terjadi pertentangan terjadi sebuah perdebatan dimana legitimasi doktrin hukum doktrin hukum itu apa doktrin hukum itu atau legal doctrine legal doctrine ini menjadi istilah yang identik atau dipersepsikan sama dengan ilmu hukum jadi bicara ilmu hukum sebenarnya kita sedang mempelajari doktrin hukum ini yang kadang-kadang kita lupa kita belajar hukum itu fokus di putusan fokus di hukum acara fokus di teknik membuat dokumen-dokumen hukum kita lupa bahwa ilmu hukum yang kita pelajari baik di S1 atau S2 tidak lain adalah doktrin doktrin-doktrin hukum itulah yang menjadi keunggulan dari seorang serjana hukum ataupun seorang magister hukum dia menguasai doktrin-doktrin hukum tapi ini kemudian menjadi isu yang kontroversial terutama di abad ke-19 di pertengahan abad ke-19 jadi sudah cukup lama sekitar 200 atau 300 tahun yang lalu mengapa demikian karena para pakar hukum berargumentasi bahwa doktrin hukum sangat penting bagi masyarakat namun demikian disini ada kelemahan dari ilmu hukum yang kita rasakan atau doktrin hukum ini yaitu sifatnya tidak selaras terkadang dengan pandangan empiris yang sempit terhadap ilmu pengetahuan maksudnya apa rekan-rekan ketika kita bicara mengenai keadilan kita bicara mengenai kemanfaatan kita bicara mengenai tujuan-tujuan hukum doktrin-doktrin hukum terkadang segi empirisnya itu tidak kita dapatkan sehingga apa yang disampaikan dalam buku-buku dalam teori-teori hukum sejak abad ke-19 ini di mana hukum alam hukum alam ini natural law natural law ini merupakan sebuah pandangan tentang mazhab berpikir hukum yang menyatakan bahwa hukum itu berlaku secara universal ini yang harus kita kembangkan inilah tujuan dari penelitian hukum mengembangkan suatu doktrin hukum menguji suatu doktrin hukum sehingga menciptakan suatu teori hukum yang bersifat universal seperti di bidang hukum agraria cari definisi-definisi yang bersifat universal misalnya tentang bagaimana terbentuknya hak milik di awal-awal peradaban kita bisa gali itu sehingga ketika kita bicara tentang misalnya agendom perponding atau bicara tentang hak-hak kepemilikan agraria yang lebih teknis kita tidak lepas dari doktrin-doktrin hukum tadi inilah rekan-rekan harus benar-benar coba meresapi doktrin-doktrin hukum sehingga menjadi keunggulan rekan-rekan magister nanti berbicara tentang suatu hukum itulah yang menjadi keunggulan seorang magister hukum seorang sarjana hukum dia menguasai doktrin-doktrin nah kemudian ada memang ilmu-ilmu yang menjadi pendukung dan ini juga saya lihat tentunya menjadi keunggulan buat rekan-rekan yang berasal dari non-hukum yaitu ilmu-ilmu sosial ini seperti sosiologi hukum psikologi hukum termasuk juga ekonomi dia akan memberikan penelitian empiris dan pembangunan teori dalam masalah hukum jadi bicara masalah hukum secara tinjauan sejarah memang dia tidak terlepas dari ilmu-ilmu yang lain makanya kalau di negara-negara common law common law itu misalnya di Amerika atau di Inggris justru yang mengambil sarjana hukum baseler of law diajarkan sesudah seseorang itu mempunyai basic keserjanaan di bidang lain jadi tidak bisa langsung tidak bisa langsung dia ambil hukum jadi mengambilnya dari sarjana-sarjana lain dulu baru dia mengambil sarjana hukum tujuannya apa agar ketika membahas ilmu hukum orang-orang mahasiswa tersebut sudah memiliki background permasalahan hukum di masing-masing bidangnya itu yakan-akan karena berangkat dari tinjauan sejarah bahwa ilmu-ilmu di luar hukum yaitu sosiologi psikologi dan juga ekonomi juga dia memberikan penelitian empiris untuk membangun teori hukum jadi bicara masalah ilmu hukum dia itu multidisiplin yang harus kita pahami sangat luas saya kemarin membatasi masalah hukum itu pada norma tapi sebenarnya pada prakteknya ketika kita sedang membahas satu norma kita tidak akan bisa melepaskan diri dari disiplin ilmu lainnya memang dianjurkan seorang sarjana hukum untuk memperluas kemampuannya memperluas kapasitasnya kapabilitasnya tidak hanya dia belajar hukum saja karena nanti tidak ada orang yang benar-benar menguasai semua hukum setiap orang itu pasti akan konsentrasi fokus di satu atau dua bidang hukum begitu juga disiplin ilmu hukum dia multidimensi karena setiap aspek dalam kehidupan kita itu ada dimensi hukumnya seperti di sini yang paling yang paling terasa yang paling kita harus pegang di dalam kita mempelajari ilmu hukum tidak lain sebenarnya ciri yang paling nyata dari disiplin ilmu hukum itu adalah disiplin hermeneotik hermeneotik jadi ini keunggulan dari seorang sarjana hukum untuk apa yaitu menafsirkan teks dan perdebatan di antara penafsiran yang berbeda-beda jadi itu rekan-rekan kita harus menguasainya kalau teman-rekan bayangkan di pelajaran agama jadi kalau belajar hukum sebenarnya sama seperti kita belajar agama misalnya belajar syariat hukum syariat Islam hukumnya apa misalnya hukum di dalam Islam atau di dalam ajaran agama yang lain misalnya hukum tentang contohlah yang paling ini sekarang misalnya hukum tentang ibadah ibadah di dalam Islam misalnya ibadah sholat tarawih bagaimana hukum sholat tarawih 11 rokaat seperti itulah seorang sarjana hukum nanti memberikan kajian hukum maka kalau kita lihat seorang ustad atau seorang kiai dia menjelaskan tentang hukum sholat tarawih 11 rokaat dia akan ambil pertama dari ayat di kitab suci kemudian diambil dari hadis-hadis diambil dari pandangan para ulama seperti itu sama dihukum pun seperti itu kita misalnya membahas tentang tadi hukum mencuri atau mengambil listrik kita akan menjelaskan tentang KUHP bahkan karena KUHP kita itu masih KUHP yang mengambil dari zaman Belanda kita harus jelaskan bagaimana pandangan-pandangan para tokoh-tokoh di zaman Belanda dulu tentang definisi mencuri seperti itu kemudian kita cari pendapat selain pendapat para tokoh putusan-putusan sampai akhirnya ditemukan penafsiran teks yang paling benar jadi inti dari ilmu hukum itu mencari kebenaran mencari kebenaran memang nanti akan subjektif tergantung dari siapa yang menelurkan yang memberikan penafsiran tersebut ini disiplin ilmu hukum tidak lainnya disiplin hermeonitik jadi sama dengan ilmu teologis sama dengan ilmu agama dan juga ilmu sastra sebenarnya jadi disitu ada penafsiran teks maka tidak bisa kita lepaskan dari penafsiran gramatikal jadi studi yang sangat identik dengan ilmu hukum atau istilahnya doktrin hukum yaitu ada studi sastra atau teologis termasuk juga studi sejarah jadi mempelajari ilmu hukum kita pelajari sejarahnya bagaimana ketika hukum itu dibuat bagaimana awal mula konsepnya konsep kenapa mencuri listrik mengambil listrik itu menjadi sebuah hukum pidana atau konsep hak atas intelektual kalau saya dihukum pajak misalnya kenapa orang asing yang bekerja di Indonesia kok dipajaki dipotong dengan pajak penghasilan PPH pasal 26 misalnya kita harus bisa jelaskan itu itulah seperti itulah orang hukum tapi tentu ya makanya harus bersifat spesifik spesifik kita tidak bisa menguasai seluruh permasalahan kita harus tentukan di mana spesifikasi kita di mana spesialisasi kita kalau saya sejak awal memang spesialisasi saya di bidang hukum perdagangan internasional hukum kepabeanan dan juga di hukum di hukum pajak jadi tidak lain ilmu hukum itu adalah disiplin ilmu tentang hermeneutik artinya apa penafsiran penafsiran akan teks teks-teks hukum seperti halnya studi sastra atau studi teologis jadi fokus utama penelitian dan aktivitas utama penelitiannya tidak lain adalah interpretasi dengan menggunakan metode-metode yang diketapkan nah yang kedua apa itu ilmu hukum tidak lain dan tidak bukan sama seperti tadi ilmu hermeneutik juga merupakan disiplin ilmu argumentatif jadi ketika kita menjadi sarjana hukum menjadi magister hukum kita harus mempersiapkan diri kita dengan kemampuan argumentatif kenapa? karena ilmu hukum itu tidak lain adalah disiplin argumentatif jadi konsep doktrin hukum sebagaimana halnya tadi disiplin hermeneutik rat kaitannya dengan disiplin argumentatif jadi fokus makanya orang hukum itu kayaknya kok sengak banget sengak sengak itu apa makanya kalau ngomong ngotot kalau ngomong kok sok tahu karena memang dia harus memunculkan apa memunculkan tradisi ataupun ciri khas dari keilmuan hukum itu fokus kepada argumentatif dia harus bisa membangun argumen walaupun memang tidak boleh juga asal apa namanya kita harus mempersiapkan argumen kita itu minimal tadi dengan menggunakan penafsiran hukum dan solusi hukum karena itu harus kuasai yaitu disiplin argumentatif jadi tidak lain ilmu hukum itu menggunakan pendekatan argumentatif yaitu menawarkan perspektif yang luas itulah mengapanya ilmu hukum itu seni sebenarnya seni untuk apa seni untuk silat lidah yang A jadi B yang B jadi A sebenarnya tidak tidak seperti itu tentunya dengan dasar-dasar ilmiah tapi kalau orang melihatnya di awal orang hukum ini apa istilahnya paling jago silat lidah tapi sebenarnya dalam kacamata disiplin ilmu itu namanya disiplin argumentatif karena kita nanti akan membangun logika hukum dari argumentasi kita membangun dialektika itu harus rekan-rekan tapi kalau memang kita sudah menjadi praktisi menjadi lawyer kita akan terbiasa dengan hal-hal seperti itu nah yang ketiga ini yang kemudian mencoba dikembangkan di awal di era kontemporer yang memandang bahwa ilmu hukum juga merupakan disiplin ilmu empiris jadi ilmu hukum berusaha menjadi ilmu empiris jadi ada suatu usaha karena memang di abad ke-19 di era kontemporer yang dianggap sebagai ilmu adalah ilmu-ilmu positif artinya yang bisa diuji secara empiris sehingga kemudian melahirkan konsep-konsep ilmu sosial empiris sebagai cara metode untuk mempelajari dan meneliti hukum yang disebut dengan ilmu sosial empiris bagaimana tekniknya tadi yang seperti saya sampaikan jadi untuk menguji doktrin-doktrin hukum untuk menguji teori-teori hukum tidak lain data empiris ataupun penelitian empirisnya adalah dengan mengujinya di praktek pengadilan di praktek peradilan itulah pentingnya kita melakukan studi kasus ini pandangan Ross ini seorang pakar hukum sangat mirip dan ini memang lazim ditemukan di negara-negara yang menggunakan tradisi hukum common law yaitu realisme Amerika memandang hukum sebagai ramalan jadi bicara hukum seorang lawyer seorang legal science dia akan memiliki kemampuan untuk meramal jadi ahli hukum itu sama juga ahli nujum dia bisa meramal meramal apa apa yang akan terjadi di pengadilan dia know the judge know the law and know know the judge tahu hukum dan tahu hakim jadi lawyer yang paling balik yang paling laku Pak Ginting itulah lawyer yang paling paham hakim dia bisa memprediksi oh Pak kalau hakimnya ini saya pastikan apalagi saya saya sudah 12 tahun di pengadilan pajak itu tahu persis kalau kasus ini masuk ke hakim ini ini pasti putusannya begini kalau kasus ini masuk ke hakim ini pasti putusannya begini kalau hakim ini Anda jangan ngomong kencang-kencang kalau hakim ini Anda ngomongnya harus begini-gini itu yang berkembang di Amerika yang disebut dengan realisme Amerika itu memandang hukum itu sebagai apa ramalan tentang apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh pengadilan jadi memang sebuah ilmu yang membutuhkan jam terbang yang tinggi tidak hanya orang bergelar SH bergelar MH bergelar dokter tapi dia tidak memahami tidak bisa memprediksi tidak bisa meramal bagaimana kasus kliennya di pengadilan dia tidak bisa disebut sebagai orang yang ahli hukum jadi buah perjalanan panjang dan juga panjang dan terspesialisasi tidak mungkin kita bisa tahu semua hukum pajak hukum agraria hukum intelektual satu bidang kita geluti kita spesialisasi di situ dan itu bagian dari disiplin ilmu empiris itu rekan-rekan ya nah kemudian terkait dengan ilmu hukum itu sebagai disiplin ilmu empiris dalam praktek memang sulit jadi empirisnya ilmu hukum tidak lain adalah praktek pengadilan nah tapi disini segi empirisnya ini dapat ditunjang atau didukung disupport dengan memasukkan disiplin ilmu lain seperti ilmu ekonomi untuk menilai efektivitas suatu norma maka kita gunakan ilmu-ilmu ekonomi dengan rasio-rasio ekonomi perkembangan perekonomian produk domestik bruto bagaimana sih hukum pajak terutama hukum pajak misalnya PPN 11% ini berimplikasi terhadap peningkatan produk domestik bruto karena nilai ekonomi kemajuan suatu bangsa itu kan dinilai dengan PDB-nya ternyata dengan pajak yang semakin tinggi menurunkan produktivitas suatu bangsa produktivitas suatu negara itu menjadi feedback berarti jangan terlalu tinggi PPN kita memang nanti ada lagi dikembangkan misalnya tentang tax ratio-nya karena PDB itu harus juga dibandingkan dengan rasio hal-hal seperti ini kan kajian-kajian bersifat ekonomi kajian-kajian bersifat di luar hukum dia akan menjadi menjadi supporting pelengkap dari disiplin ilmu hukum sebagai bagian dari ilmu empiris kemudian termasuk juga ilmu-ilmu psikologi psikologi ini kaitannya dengan bagaimana apa psikologi misalnya di bidang hukum pidana hukum-hukum tentang kekerasan seksual hukum-hukum tentang bagaimana psikologi hukum acara pengaturan pengaturan hukum acara prosedur persidangan terkait dengan korban baik itu korban yang anak ataupun perempuan disitu ilmu-ilmu psikologi bagaimana terkait dengan pemidanaan misalnya teori tentang teori relatif teori pembalasan disitu ilmu-ilmu psikologi menjadi bagian dari pelengkapnya pendukung saya kira itu yang akan jadi bicara ilmu hukum dia bisa menjadi ilmu yang paling inti dan paling jelas bentuknya dia adalah ilmu penafsiran ilmu hermionetik kemudian juga ilmu argumentatif dan tentunya ilmu empiris tapi ilmu empiris ini memang tadi ya adalah praktik di peradilan kemudian bisa dikembangkan supporting dari data-data empiris dari disiplin-disiplin ilmu lain ilmu ekonomi ilmu psikologi ilmu sosiologi antropologi dan sebagainya ini ada pernyataan apa itu disiplin ilmu empiris man is to be studied in every period of his social existence from the savages to the civilized state in order to perceive the great truth that in every condition of freedom of intelligence commerce and of his habit virtue his vice object his desire enhance the law necessary for his government are essential leaders jadi artinya apa bahwa doktrin hukum itu tidak dapat direduksi menjadi satu jenis disiplin saja jadi harus digabungkan dari berbagai disiplin karena terkait dengan studi tentang manusia maka juga harus dilihat studi tentang sosialnya tentang negaranya tentang kebenaran persepsinya terhadap sebuah kebenaran tentang kemerdekaan bagaimana tentang commerce hubungan bisnisnya termasuk juga propertinya dan juga hukumlah nanti yang akan sangat penting terkait dengan government pemerintahan itu akan jadi multi dimensi itulah makanya ilmu hukum ini sangat diminati sangat berkembang iblam saja yang hanya fokus pada studi hukum bisa merekrut sampai dengan 3.000 mahasiswa kebutuhan akan hukum itu sangat besar sekali saya juga yakin seperti itu yang dialami oleh rekan-rekan makanya mengambil hukum jadi yang berikutnya dari belajar ilmu hukum itu tidak lain adalah disiplin penjelas atau explanatory explanatory jadi kita belajar hukum tidak lain doktrin hukum itu adalah cara untuk memberikan penjelasan atau cara untuk memberikan eksplanasi didasarkan kepada berbagai faktor sejarah sosiologi psikologi ekonomi logika internal dari pendekatan ini keberadaan suatu aturan dijelaskan jadi kemampuan kita sebagai sarjana hukum sebagai magister hukum adalah menjelaskan norma menjelaskan suatu ketentuan dalam bentuk norma-norma yang lebih tinggi tadi seperti yang saya sampaikan misalnya hukum agraria kita kaitkan dengan konstitusi hukum agraria kita kaitkan dengan dasar negara kita kaitkan juga dengan prinsip-prinsip hukum yang universal kemudian kita kaitkan dengan jaringan-jaringan aturan-aturan lain atau yang razim kita kenal dengan penafsiran sistematis memang luar biasa ini memang memerlukan sebuah kedalaman termasuk terakhir prinsip-prinsip hukum legal principle jadi satu lagi tadi apa disiplin penjelas atau explanatory disiplin berikutnya disiplin axiomatik artinya apa axiomatik ini apa sih axiomatik ini konsep-konsep teori-teori jadi disiplin yang berisi tentang law in mind teori-teori filosofi-filosofi makanya menjadi seorang ahli hukum identik dengan menjadi seorang ahli filsuf ahli filsafat makanya tambah lagi segelarnya sarjana filsafat atau magister di bidang ilmu filsafat itu akan lebih hebat lagi kita bicaranya tentang filsafat Yunani filsafat Romawi mungkin ajaran-ajaran agama teologis juga bisa masuk disitu luas sekali jangan dibatasi terutama hukum-hukum yang terkait dengan hukum ketatanegaraan hukum pidana termasuk hukum bisnis juga karena bisnis itu masuk dalam hukum privat atau hukum perdata misalnya hukum pajak sendiri menggunakan pembenaran-pembenaran pembenaran-pembenaran legitimasi dari unsur-unsur teologis misalnya pajak itu dikaitkan dengan zakat kalau di Islam atau di kitab-kitab suci kita juga bisa menggali pembenaran-pembenaran termasuk menggali norma-norma tentang pajak jadi tidak lain adalah disiplin aksiomatis ini dipandang sebagai disiplin aksiomatik di mana di benua Eropa seperti halnya matematika jadi seperti matematika itu kan sebuah kebenaran yang mutlak 4 tambah 4 ya harus 8 tapi untuk mencapai 8 itu bisa dengan 5 plus 3 bisa dengan 4 kali 2 jadi seperti itu jadi ini pendapat siapa Gustav Hugo seorang sarjana hukum dari Jerman pendiri sekolah hukum ilmu hukum menggambarkan ilmu hukum dan matematika lebih dekat satu sama lain daripada yang disadari oleh banyak orang yang bukan pengacara atau ahli matematika jurisprudensi juga bergantung pada satu bentuk konstruksi dalam teori dan merupakan ilmu pasti dalam teori jadi ini satu bentuk dari disiplin ilmu hukum yaitu disiplin aksiomatik dimana pendekatan doktrin hukum ini mencapai puncaknya di Jerman sehingga dikembangkan yang namanya gerakan begriph jurisprudensi itulah jurisprudensi itu tidak lain merupakan suatu pemikiran dalam ilmu hukum untuk apa untuk mencari satu kepastian hukum sehingga mengidentikan hukum itu seperti matematika kalau 4 ditambah 4 harus 8 kalau orang mencuri harus dihukum kalau orang melanggar hukum harus dikenakan sanksi tidak boleh ada perlakuan yang berbeda ini suatu disiplin aksiomatik yang coba dikembangkan sejak abad ke-19 terutama di Eropa dengan aliran yang disebut dengan aliran jurisprudensi begris jurisprudensi jadi bicara ilmu hukum sebenarnya dikatakan juga sebagai bicara tentang jurisprudensi yang paling yang paling banyak terutama kalau kita belajar di negeri-negeri common law makanya kalau lihat tulisan-tulisan atau buku-buku dari common law misalnya dari Inggris ataupun dari dari Amerika termasuk juga dari Australia kita misalnya belajar hukum di sana itu belajarnya kasus terus kasus A dengan B kasus mister ini dengan mister ini itu kasus terus sehingga nanti dari puluhan-puluhan kasus itu akan disimpulkan satu kesimpulan yang mengharapkan nanti untuk kasus-kasus yang lain akan mengikuti pola yang sama yang disebut dengan legal jurisprudensi legal jurisprudensi itulah disiplin dari ilmu hukum yang melengkapi dari disiplin hermionetik disiplin argumentatif disiplin empiris dan disiplin aksiomatik yang terakhir disiplin logika bicara tentang ilmu hukum kita harus punya logika hukum dan memang logika hukum itu logika yang sederhana sebenarnya logika sederhana kenapa? karena dia bersifat logis logis jadi menggunakan sistematik hukum seperti apa sih logika hukum itu bersifat deduksi ada yang juga bersifat induksi deduksi ini ketika kita bicara tentang hukum dalam kaitannya hukum positif atau yang berkembang di tradisi hukum civil law seperti Indonesia itu menggunakan tradisi hukum civil law kenapa? karena mewarisi dari negara Belanda itu dengan asas konkordansi kalau nanti belajar di pengantar hukum Indonesia jadi di tahun 1800an negara Indonesia sebagai jajahan dari Belanda diterapkan asas konkordansi artinya pemberlakuan hukum-hukum Eropa di negara-negara jajahan Belanda sehingga kalau kita lihat memang rootnya akarnya itu berasal dari tradisi civil law yang sebelumnya dibawa oleh Perancis Perancis pun mendapatkannya dari mana? Dari Jerman Jerman mendapatkannya dari mana? Dari Romawi dan ini menjadikan satu disiplin logika hukum juga yang disebut dengan metode deduktif yaitu menyandingkan antara premis mayor berupa hukum positif premis mayornya kemudian akan nanti menjadi kriteria menjadi batu uji dari premis minor yaitu kondisi ataupun peristiwa hukum misalnya Mr. John mencuri undang-undang hukum pidana mengatakan pencuri harus dihukum maka dengan menggunakan logika itu pencuri harus dihukum itu logika sederhana tapi menjadi tidak sederhana nanti pada praktiknya tentunya kenapa karena akan dilihat nanti ketika seorang mencuri adakah unsur pemaaf ataupun unsur pembenar dari mencuri itu bisa saja ada unsur pemaaf dia mencuri karena kelaparan boleh jadi nanti yang dihukum bukan si pencurinya yang dihukum adalah wali kotanya yang dihukum adalah kepala lingkungannya di daerah itu kenapa ada orang kelaparan tidak diperhatikan kenapa ada orang kenapa dia harus terpaksa mencuri untuk untuk apa untuk memenuhi untuk sekedar hidup bisa jadi nanti pada logika hukum yang sederhana ini pada praktiknya menjadi bertolak belakang jadi dia disiplin logika kemudian yang paling penting ataupun kesimpulan dari semua disiplin ini yang menjadi puncak dari ilmu hukum tidak lain adalah disiplin normatif artinya apa disiplin normatif ini artinya tidak tidak hanya menguraikan dan mensistematisasi norma-norma tetapi yang paling penting disini adalah mengambil posisi normatif nah ini yang menjadi sulit bagaimanapun kita bicara tentang perdebatan norma ketidak sesuaian norma kekosongan norma kita harus menentukan pilihan kita harus menentukan posisi normatif dan itu memang akan bersifat subjektif kenapa? karena pakar hukum seringkali lebih memilih satu penafsiran dibandingkan penafsiran lain jadi itulah seperti yang saya contohkan sama seperti halnya kajian teologis kajian di bidang agama seorang ustad atau seorang ahli fikih dia harus memilih misalnya dari mazab kalau di hukum islam misalnya ada mazab hambali ada mazab safi'i misalnya kaitannya dengan apa ya kaitannya dengan kunut lah misalnya kunut itu apa ya mungkin pak gini gak ngerti ya misalnya kaitan dengan hukum di dalam islam itu apa misalnya ya ya tadilah sholat sholat rawih misalnya sholat rawih sebelah sekuat atau berapa rokaat gitu ya oh di mazab safi'i ya sekian rokaat gitu ya di mazab hambali sekian rokaat kita jelaskan penafsirannya kita jelaskan logika-logikanya dari masing-masing mazab nah terakhir tentunya seorang ahli hukum sama tadi seperti seorang ustad kiai dia harus memilih saya lebih cenderung memilih mazab Hanafi saya cenderung memilih pendapatnya mazab safi'i di bidang hukum juga gitu ada berbagai mazab misalnya mazab hukum positif Hans Kelsen John Austen pendapatnya bahwa hukum itu adalah keadilan setiap yang adil itu harus berdasarkan pada norma harus berdasarkan pada hukum kemudian kita ambil lagi pendapatnya misalnya Rathbrach kalau memang di dalam hukum kita itu lebih menggunakan pendapat-pendapat para pemikir-pemikir dari Eropa tapi tidak juga kita batasi itu kalau kita memiliki kemampuan silakan gunakan juga kasanah-kasanah pemikiran dari wilayah lain dari keislaman atau dari tokoh-tokoh di Asia karena memang itu akan memperkaya penafsiran hukum kita dan pada akhirnya kita kita sodorkan kita pilih suatu penafsiran yang paling kuat menurut kita dan mengesampingkan penafsiran lain itu ya rekan-rekan seperti disertasi disertasi saya pun seperti itu ada pilihan-pilihan ada pilihan-pilihan misalnya tentang penyelesaian sengketa ada penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ada penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi kita harus memilih mana yang akan kita sodorkan misalnya contohnya seperti itu itu contoh dalam disertasi saya maka bisa juga kita memilih jalan tengahnya jadi di antara dua penyelesaian sengketa kita pilih jalan tengahnya artinya penyelesaian yang litigasi tapi kemudian bersifat kesepakatan itu saya kemudian mengusulkan dalam disertasi saya misalnya metode yang disebut dengan mutual agreement prosedur mutual agreement prosedur sebagai alternatif dari sebuah solusi permasalahan hukum terkait dengan banyaknya sengketa ini contoh saya kira itu jadi apa yang terakhir ini disiplin normatif yang rekan-rekan harus ingat dan juga menjadi kesimpulan akhir dari apa itu disiplin hukum setelah tadi kita lihat begitu banyak variasinya yaitu disiplin hermionetik disiplin argumentatif disiplin empiris disiplin apa tadi sebelumnya logika tidak lain adalah yang terakhir disiplin normatif kita harus memilih diantara berbagai penafsiran diantara berbagai pendapat satu pilihan yang menjadi apa yang menjadi pilihan kita yang pada akhirnya kita akan memberikan bobot yang lebih penilaian yang lebih terhadap satu penafsiran untuk apa untuk kepentingan kita tentunya untuk kepentingan yang kita tuju beberapa sanjana percaya bahwa doktrin hukum terutama berupaya menemukan hukum yang lebih baik jadi dengan hukum normatif ini artinya kita selantiasa mencari hukum yang lebih baik maka untuk mencari hukum yang lebih baik disini juga mencakup faktor-faktor eksternal seperti filsafat moral sejarah sosial politik ekonomi dan sebagainya jadi disiplin normatif ini disini ada tetap dari berbagai kesimpulan tentang disiplin ilmu hukum yang berpuncak di disiplin normatif disini tetap ada suatu keterbatasan dia bersifat subjektif ketika para sarjana hukum menyajikan pandangan pribadinya sebagai hukum jadi ketika kita bicara hukumnya seperti ini itu subjektifitas dari penggagasnya makanya ilmu hukum itu nanti disebut juga ilmu yang bersifat autoratif autor bukan autoratif otoritas otoritatif bersifat otoriter otoriter otoritatif bukan otoriter otoritatif otoritatif tergantung siapa yang menyampaikan kalau kita menyampaikan hukum itu di level penegak hukum itu baru suatu kebenaran hukum di satu titik nanti dia akan berbeda ketika dia masuk ke sengketa misalnya si penegak hukum tadi taruhlah polisi menyatakan tindakan contoh ya tadi contohnya tindakan menimun menimun minyak goreng hukumnya oh anda terkena pelanggaran undang-undang apa tadi undang-undang perdagangan ketika naik ke jaksa maka otoritatifnya ini berpindah ke jaksa pada saat itu jaksa mengatakan oh hukum yang berlaku adalah undang-undang pangan nanti naik lagi ke level apa ke level peradilan tingkat pertama tingkat kedua sampai terakhir itu akan berbeda-beda jadi norma kebenaran itu nanti tergantung dari siapa yang mengeluarkan dimana letak otoritatifnya sehingga dia akan menjadi berlaku terbatas pada satu geografis terbatas pada satu kondisi terbatas pada satu jangka waktu gitu ya Pak rekan-rekan ini memang pelan-pelan pelajarinya dicatat mungkin nanti kalau tidak jelas bisa disimak lagi ini untuk ini aja brainstorming aja biarkan rekan semakin lebih ter apa lebih ter tercelup lebih ter bawa gitu ya dengan kajian-kajian hukum jadi berangkat tadi dari disiplin ilmu hukum yang sangat luas tadi maka metode penelitian hukum ini ya kita juga harus pahami karena tadi konsepsi dari doktrin hukum yang multidimensional multidisiplin maka juga akan menghasilkan metode yang berbeda-beda ini ya karena semoga bisa pahami ya kemudian karena tadi doktrin hukum itu pada dasar adalah disiplin yang bersifat hermionetis penafsiran argumentatif maka yang sejalan dengan doktrin hukum kita harus bisa jelaskan metode-metodenya nanti sebagai berikut di slide-slide berikutnya jadi pada pakar hukum mengumpulkan data empiris jadi data empiris di dalam hukum yang dikumpulkan oleh para pakar hukum itu adalah berupa apa undang-undang kasus-kasus kemudian merumuskan hipotesis nah inilah metodenya jadi ini yang saya sampaikan dari awal tidak lain yang dilakukan dalam melakukan metode penelitian hukum adalah mengumpulkan data-data empiris apa data-data empirisnya yaitu undang-undang hukum positif dan kasus-kasus kemudian merumuskan hipotesis mengenai makna dan ruang lingkup nah ini data empiris yang digunakan dalam penelitian hukum atau dalam doktrin hukum yaitu data yang yang disebut dengan sumber normatif apa itu sumber normatif yaitu teks undang-undang perjanjian-perjanjian asas-asas hukum hukum adat presiden yang mengikat presiden yang yang mengikat lebih relevan dibandingkan dengan presiden yang presiden presiden yang tidak mengikat dan keputusan makamah agung lebih relevan dibandingkan dengan keputusan di pengadilan yang lebih rendah jadi pastikan data empirisnya nanti adalah putusan pengadilan yang lebih tinggi jadi kalau hanya putusan PN kemudian dia belum selesai proses bandingnya itu belum bisa kita jadikan sebagai data empiris dalam penelitian hukum meskipun demikian semua sumber mempunyai relevansi dalam penelitian masalahnya keterwakilan hal yang rumit karena memang berapa banyak putusan yang harus kita gunakan apakah itu menjadi tidak ada batasannya seperti yang saya sampaikan pada saat saya membuat tesis saya ingin menganalisis beberapa putusan dalam satu periode misalnya dalam periode satu tahun saya ingin analisis tapi ternyata dosen pemimpin saya pada saat itu mengatakan cukup satu saja cukup satu saja selama dia menggambarkan adanya permasalahan hukum permasalahan hukum itu apa ingat tadi adanya perbedaan pendapat atau adanya kesenjangan dasa indanan dan dasa solen salah satunya adanya perbedaan pendapat maka cukup satu putusan itu saja menjadi sumber data penelitian hukum untuk dipublikasikan ini rekan-rekan jadi data empiris yang digunakan putusan aktual putusan putusan pengadilan yang hanya merupakan presentasi kecil yang diambil dari seluruh putusan misalnya di Belgia ini di Belgia ini hanya satu persen saja satu atau dua persen terkadang pertanyaan penelitian muncul dari pengamatan terhadap segedar sederhana terhadap fakta dari kita mengamati fakta membaca putusan jadi kita bisa saja kita belum punya rumusan masalah kita belum punya pertanyaan hukum kita baca putusan kita baca putusan oh tiba-tiba muncul pertanyaan hukum dari situ ada pertentangan pendapat di sini apa norma yang seharusnya berlaku itu akan menjadi muncul dari kita membaca putusan dari situ kemudian akan muncul sebuah hipotesis penelitian akan muncul sebuah hipotesis penelitian jadi terkadang pertanyaan penelitian muncul ketika kita melakukan pengamatan sederhana dari fakta-fakta kita membaca putusan kalau rekan-rekan lawyer seperti Pak Ginting ataupun Pak Hartono itu setiap hari bergulat dengan putusan Bu Irma juga mungkin putusan-putusan di bidang haki rekan yang lain juga itu akan nanti muncul tipotesis akan muncul sebuah pertanyaan hukum misalnya jika ada perbedaan pendapat jika adanya perbedaan pandangan dalam kasus hukum doktrin hukum atau pendapat antar hakim ini Pak Ginting peneliti akan mencoba mencari penjelasan disinilah kita akan tercetus akan tergerak untuk melakukan penelitian hukum untuk apa mencoba mencari penjelasan atas perbedaan pendapat tersebut ya gitu ya rekan-rekan dan mencari argumen yang memungkinkan pengambilan keputusan yang menentukan pihak salah satu dari mereka atau lebih alternatif yang ketiga yang meyakinkan jadi seperti itu rekan-rekan ini sebuah perjalanan yang sangat mengasihkan sebenarnya ya saya pun sangat ingin terus melakukannya jadi kita baca putusan kita kembangkan suatu pertanyaan hukum kita kembangkan satu apa hipotesis kita uji ya dengan apa dengan mengambil studi studi literatur ya sehingga nanti kita akan mencapai satu titik ya kebenaran yang memang subjektif menurut pandangan kita ya tapi minimal sebagai seorang sarjana hukum sebagai magister hukum ya tadi itu ya kita sudah memiliki suatu bekal disiplin ilmu hukum normatif ketika kita melakukan hal tersebut ya jadi dalam kasus lain pertanyaan penelitian akan dirumuskan berdasarkan pengamatan sebelumnya dalam konteks lain dan data akan dipilih secara sadar berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut ya jadi bagaimana merumuskan penelitian hipotesis ya jadi peneliti akan mencoba menentukan sumber mana yang relevan dengan sistem hukum saat ini dan bagaimana hubungan hirarkinya jadi merumuskan hipotesis penelitian kan-kan ya tidak lain adalah menentukan sumber hukum yang mana choice of law kita akan memilih choice of law ini memang lazimnya dalam hukum perdata ketika ada konflik ada konflik keberlakuan hukum kita harus memilih sumber hukum ataupun pilihan hukum choice of law ataupun pilihan pendapat yang kita pilih nah kemudian kita hubungkan bagaimana hirarkinya mana yang paling kuat mana yang lebih lemah mana yang paling mendekati kebenaran mana yang paling didukung oleh teori-teori ini seperti itu ya rekan-rekan jadi tidak lain studi penelitian hukum adalah pengembangan teori dalam doktin hukum jadi pada puncaknya ketika nanti kita menjadi seorang dokter ataupun mengambil dokter kemudian membuat disertasi kita harus melakukan pembangunan teori dan dalam doktin hukum seperti ini misalnya pembangunan teori dalam doktin hukum mengacu pada suatu sistem pernyataan pandangan dan konsep yang koheren yang tidak bertentangan dengan satu sistem hukum dan bagian dari jadi mengembangkan suatu teori dan doktin hukum yang koheren yang harmonis diantara sistem-sistemnya kemudian melakukan penegasan dan pandangan ini disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk menyimpulkan hipotesis yang dapat diuji tentang keberadaan validitas interpretasi konsep aturan dan prinsip hukumnya misalnya contohnya ini dampak dari suatu undang-undang di Uni Eropa maka kita bisa memungkinkan untuk melakukan deduksi hipotesis tentang validitas dan interpretasi aturan legislasi dalam suatu sistem hukum domestik seseorang di Uni Eropa ini contohnya kemudian teori-teori tersebut didasarkan pada asumsi-asumsi yang diterima secara umum yang menciptakan kerangka pragmatik doktrin hukum ini pusing bacanya intinya apa tadi intinya adalah membangun suatu teori membangun suatu doktrin hukum dari proses sederhana yaitu mengamati data-data empiris putusan kemudian kita kembangkan alternatif-alternatif dalam bentuk pilihan-pilihan di mana tiap-tiap pilihan tersebut kita bisa jabarkan kerincian penjelasannya dan pada puncaknya kita akan sampai pada satu kesimpulan yaitu kebenaran tertinggi dari permasalahan hukum yang kita angkat semoga bisa di resapi apa yang saya sampaikan ini kebetulan waktunya sudah habis jadi kesimpulannya apa dari penyampaian saya ini nanti sebelum rekan-rekan membuat proposal untuk tugas di UTS karena kan bisa dalami benar-benar apa yang saya sampaikan intinya apa doktrin hukum merupakan suatu disiplin ilmu yang metodologinya sama dengan disiplin ilmu lainnya tadi kita lihat juga menggunakan metode empiris artinya disitu ada aspek keilmuan secara empiris kemudian juga disini tidak ada kesepakatan diantara para ahli teori hukum mengenai hakikat doktrin hukum karena tadi itu dia multi disiplin ilmu bersifat hermeneutik bersifat argumentatif bersifat aksiomatis tapi yang paling inti dari segala disiplin ilmu hukum itu dia bersifat ilmu yang normatif artinya pada satu puncak penelitian keilmuan hukum harus berpuncak berakhir pada satu pilihan hukum pilihan pendapat pilihan solusi untuk suatu permasalahan hukum memang ini bersifat subjektif karena di tiap kasus mungkin bisa berbeda di tiap wilayah yang berbeda geografisnya juga bisa berbeda karena tadi ilmu hukum itu bersifat otoritatif Pak Hartono angkat tangan silahkan Pak Pak izin kembali ke tadi yang 70 Pak apakah itu jumlah total yang untuk tesisnya termasuk daftar pustaka sudah include di dalamnya Pak oh belum itu hanya sampai ini aja sampai kesimpulan aja dari mulai apa namanya bab 1 sampai dengan kesimpulan nanti saya share itu Pak buku panduannya udah kemarin udah saya share ke Pak Pak Irham nanti dibaca bikin pertemuan berikutnya kita bahas tentang sistematika tapi sekarang fokus ke nulis proposal dulu Pak jadi bikin proposal proposal itu bagaimana sistematikanya intinya latar belakang pendahuluan jadi nanti akan-rekan bikin proposal bikin dari sekarang pertama siapkan judul dulu siapkan judul kemudian rumusan masalah rumusan masalahnya berapa dua yang pertama segi bagaimana normanya yang kedua bagaimana penerapan hukum dalam suatu putusan ini contohnya tapi rekan-rekan kalau yang tadi Pak Hartono misalnya mau masalah pengujian undang-undang tentunya rumusan masalah tidak seperti ini bagaimana misalnya tadi kalau pengujian undang-undang bagaimana norma atau perlindungan bagaimana perlindungan UMKM dalam undang-undang UMKM Pak Hartono Pak kalau LO legal opinion itu juga diizinkan kan ya Pak sejauh ini karena istilahnya kan veto-nya juga sama ya bisa ya LO yang namanya penelitian hukum dia juga masuk di dalam LO jadi ya LO itu tidak lain bukan juga bagian dari penelitian hukum cuma memang dia lebih sederhana LO itu kan hanya tadi itu ya memprediksi memprediksi ataupun meramalkan ataupun menjawab satu permasalahan hukum yang konkret dan memang lebih sederhana lebih sederhana pada kasus-kasus konkret tapi kalau pada strukturnya logikanya yang dibangun di LO dengan di tesis atau bahkan di listrasi juga sama cuma nanti yang membedakan tentunya dari segi sistematikanya dari segi sistematikanya kalau LO kan biasanya hanya posisi kasus gitu ya istilahnya ilak IRA I-R-A metodenya IRA biasanya saya lupa analisis kalau metode penelitian ilmiah itu kan biasanya IFLAKA 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 teman-teman bisa cari IFLAKA itu I-nya apa ISU ISU FAKTA LOW LOW kemudian kita analisa ANALYSE CONCLUSION AND ADVISE ISU ISU ini adalah permasalahannya biasanya kita sampaikan di latar belakang latar belakang sama yang legal opinion juga seperti ini kemudian dari latar belakang ini atau fenomena atau fenomena hukum atau real factual problem kemudian FAK ini fakta-fakta fakta ini sudah masuk ke kasus-kasus kasus-kasus atau keputusan kita jelaskan jadi ini untuk membuat sebuah legal opinion kemudian LOW LOW-nya seperti apa LOW ini hukum hukumnya seperti apa peratur-peraturannya ini memang lebih sederhana kalau legal opinion kemudian baru kita analisa analisa kemudian baru kita tentukan konklusi dan sarannya ini kalau kita membuat legal opinion tapi kalau kita membuat apa tadi penelitian ilmiah itu kan berbeda kita lihat tadi sistematikanya di slide sebelumnya kalau kita lihat disitu tentunya ada landasan teori pertama tentunya latar belakang latar belakang kalau penelitian ilmiah latar belakang kemudian setelah latar belakang kita baru tentukan yang namanya rumusan masalah rumusan masalah setelah rumusan masalah ini baru kita kembangkan kerangka konsep kerangka konsep kerangka konsep ini berisi tentang definisi-definisi teori-teori kemudian juga hukum rumusan masalah ada dua disini baru kemudian dari kerangka sesudah latar belakang rumusan masalah kerangka konsep bisa juga disini diisi dengan tujuan penelitian diisi juga dengan metodologi 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 penelitian baru kemudian pembahasan pembahasan dan kesimpulan ini yang membedakan LO ini tadi LO LO atau dan penulisan ilmiah saya kira itu ya Pak Hartono jadi dari LO kita bisa kembangkan menjadi penelitian ilmiah jadi kalau sudah punya LO sebenarnya itu tinggal di polis aja dengan sistematika yang mengikuti metode penulisan tesis gitu ya Pak Hartono Pak izin Pak Artinya kalau saya ngeliat dari keterangan ini jujurnya jelas semua Pak kita tangkap sudah seperti itu penjelasannya sangat jelas intinya Darsain Darsolong adalah sorsisnya ya Pak untuk tesis ini ya Pak betul harus ada Darsain dan Darsolong dan antara Darsain dan Darsolong itu ada pertentangan ada kesenjangan gitu Pak Hartono nanti diuji dengan hukum apa contohnya punya Kelsen mengeluarkan teori keadilan atau kepastian hukum dan lain-lain seperti itu ya Pak bisa dimasukkan di situ ya Pak betul silahkan dimasukkan di situ argumentasi-argumentasinya apakah gap ini terjadi karena tadi tidak adanya keadilan tidak adanya kepastian tidak adanya kemanfaatan sehingga nanti kita simpulkan satu solusi untuk memperkecil ataupun menghilangkan gap antara Darsain dan Darsolong gitu ya jelas ya rekan-rekan ya kalau tidak jelas ditonton saja di Youtube-nya kalau ada pertanyaan karena waktunya sudah habis silahkan di komen nanti di Youtube saya biar kita belajarnya full 24 jam baik saya kira ini terima kasih kalau tidak ada pertanyaan saya stop share jam 10 habis ini apa Pak siapa politik hukum Prof Junaidi saya juga belum pernah ketemu pengen ikut juga kuliahnya tapi habis ini saya ngajar lagi dengan pelajaran yang sama ini kayaknya nanti rekaman Youtube-nya saya kasih ke kelas sebelah aja karena ini udah kering juga ngomong nanti kelas sebelah saya suruh nonton Youtube aja baik terima kasih terima kasih jangan lupa absen mohon maaf layar batin juga kayaknya udah terakhir ini puasa maksudnya habis ini langsung kita ketemunya sudah lebaran ya layar batin mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang pas kepada teman-teman semua semoga diberikan kesehatan kita semua bisa bertemu lagi di pertemuan kelima kelima itu langsung utes jangan lupa siapkan proposal untuk sistematika nanti Pak Irham kalau masih nyimpan di share aja ke teman-teman panduan menulis tesisnya ya oke nanti kita akan bahas lagi di pertemuan kelima insya Allah saya langsung ke praktek aja ya jangan terlalu banyak teorinya semoga bermanfaat terima kasih sepon izin Pak Dr. Wisnu sudah masuk apa kabar Pak Dr. saya izin ya ya Pak terima kasih Pak Erdiansya terima kasih Pak